Halo guys, selamat datang kembali di channel Anji Dayas dan kali ini kita seperti biasa kita bermain game yang populer yaitu game bukan The Legend of Neverland lagi sekarang kita berada di game yang berbeda yaitu game Sausage Man seperti yang kita bahas kemarin yaitu kita akan memainkan game lainnya yaitu salah satunya yang paling populer saat ini adalah game Sausage Man karena kalau teman-teman lihat di playstore sendiri itu memiliki jumlah populer populeritasan yang tinggi dibandingkan game-game lainnya untuk itu jika teman-teman melihat memang banyak banget ya seperti Winda, terus Jazz, terus banyak youtuber lainnya yang juga memainkan game maksud saya game Sausage Man saya belum bisa move on dari game The Legend of Neverland jadi susah, akhirnya salah-salah ngomong kita akan susah ini jadinya nah itu ini game ini kita akan melihat ya beberapa first impression kita tentang game The Legend of bukan maksud saya game Sausage Man ini nah kali ini saya sudah beberapa hari kemarin ya satu harian mungkin main game ini ya sehingga pada upload pagi itu tidak ada nah untuk itu sekarang saya memberitahukan kepada teman-teman bahwa kemarin itu saya bermain game ini ya Sausage Man ini dan sudah mencapai ranking gold 2 teman-teman karena ranking awalnya ini adalah ranking-ranking yaitu silver ya nah ini kalau kita lihat kita slide-slide terus nah ini adalah bronze ya teman-teman bronze lalu naik ke silver nah dari silver terus naik ke gold ya nah sekarang saya berada di gold 2 teman-teman nah untuk sekadar informasi saja bahwa ketika kita mencapai gold 1, gold 2, gold 3 ya gold dari kecil menjadi lebih besar lagi itu setiap itu akan mendapatkan hadiah teman-teman emang ini game royale banget ya karena emang baru rilis dan memberikan banyak banget hadiah-hadiah gratis bagi orang-orang yang memainkannya dan meningkatkan tentunya meningkatkan levelnya sendiri ya teman-teman nah disini ada banyak banget ya hadiah-hadiah bahkan hadiah premium pun itu bisa dibapatkan secara gratis kotaknya disini dan teman-teman bisa mendapatkannya secara gratis dan juga ini kalau teman-teman saya punya ini ya saya punya ini bajunya ini legend ya teman-teman dan itu dapatkan secara gratis di dalam sebuah kotak teman-teman nah kalau kita lihat disini saya punya di jumpsuit nah ini baju armor ya baju armor ini adalah item yang legend karena kan dibagi menjadi tiga dia ada yang rare yang warna biru ya backgroundnya terus ada yang warna pink itu yang epic teman-teman nah untuk yang satunya yang warna kuning itu kemasan ini itu adalah yang legend teman-teman nah itulah saya punya saya dapatkan ini secara gratis dan tanpa perlu bayar-bayar teman-teman nah ini kalau tidak pakai celana jadi dia ini game-nya ini sebuah game yang bukan kayak terus PUBG dia ini menggunakan karakter sosis teman-teman yang memang lucu banget ya kalau teman-teman lihat saya buka maskernya nah seperti ini kayak game sosis gitu kayak berbentuk manusia tapi sosis gitu loh dan unik banget gitu gameplaynya daripada yang lainnya yang kalau kita pikir itu manusia versus manusia yang nggak ada keunikannya sama sekali gitu kan PUBG terus Free Fire juga sama CODM juga sama gitu nah cuma game sosis main ini agak berbeda dan fitur-fiturnya banyak banget bahkan outfit skinnya pun itu luar biasa banyak sekali ya dari kepalanya, maskernya, wajahnya, baju atasnya dan lain sebagainya ya apalagi ini game yang bisa kita bilang baru ya baru ya cukup baru sehingga dia ini bisa kita bilang sangat luar biasa sekali sangat hebat sekali ya bisa bertahan dan juga ini warna hijau, warna hitam ya warna hitam aja udah nah nah ini kita sudah punya karakternya disini nah buat teman-teman yang ingin menambahkan teman saya ini bisa cek nama saya Nahan Hidayat teman-teman bisa menambahkannya di menu sosial terus find friends terus ID atau nickname nickname aja ya nickname nah disini ditambahkan begini Nahan Hidayat nah nanti oke disitu terus tekan search nanti ada disini nah teman-teman tinggal menambahkannya disini ya nah terus teman-teman bisa lihat karakter saya nanti disini dan kalau teman-teman ingin melihat saya punya karakter ya itu memang agak susah ya saya pikir kayak The Legend of Neverland gitu bisa jadi kayak misalnya kita karakternya jadi perempuan gitu kan nah ini tapi agak susah disini teman-teman disini gak bisa diganti loh lu anugendernya waduh ini susah lah ini kayak gini nih gendernya gak bisa dirubah ya jadi perempuan ya nih kemarin pas main bisa-bisanya ada yang bilang kak-kak-kak I love you kak ayo sampai dia pakai cinta-cinta gitu ya Allah aku jijik sendiri jadinya gue mau teriak gue laki gitu susah juga gitu salah paham nanti dia nah itu tadi sekilas dari rank dan juga dari profilnya dan kita saat ini akan berpindah ke halaman toko ya untuk version fashion kita nah untuk halaman toko nya sendiri ini banyak banget teman-teman bisa menggunakan candy ya sebagai mata uangnya ya currency nya disini juga bisa menggunakan kunci ya teman-teman dan hebatnya game ini dia memberikan secara gratis candy nya ini kepada orang-orang yang memainkannya setiap hari teman-teman dan itu salah satu hal yang memang sangat saya sukai ya di game ini dan juga teman-teman pun bisa untuk mendapatkan banyak sekali item-item berharga disini yang mungkin bisa dibeli menggunakan candy yang teman-teman dapatkan secara gratis tadi saja saya sudah mendapatkan email bahwa saya mendapatkan 100 candy ya hanya karena mencapai 1 miliar download di tap-tap katanya walaupun begitu dia di dalam playstore kalau dicek sudah mencapai 5 juta teman-teman nah itu tadi terus ada fitur event disini kalau teman-teman ingin mengikuti event dia adalah event selebrasi 14 hari ya 14 hari teman-teman harus login sehingga bisa mendapatkan item-item yang ada disini dan ini bagus-bagus banget ya teman-teman dan berharga banget ya buat teman-teman semuanya terus ini ada fitur ladder board disini dan juga teman-teman bisa lihat siapa yang punya rank tertinggi disini ada terus juga ada yang karisma ya biasa lah ya kalau yang tak karisma ya kalau tidak jazz ya ilham kalau tidak jazz ya winda itu kan jadi terus ada ledha hyper juga ada bang alek juga yang btr raisin juga rrki juga aican juga ikut main rrm sikos semua yang lemon semuanya yang memang youtuber-youtuber gamer itu gaming semuanya rata-rata memainkan game ini ya teman-teman dan salah satunya adalah kita dan disini juga ada fitur season pass kalau teman-teman ingin membeli season pass disini ada hadiahnya itu berbagai macam juga ya banyak lah pokoknya teman-teman ini luar biasa juga sih pokoknya keren-keren disini kalau di level 100 itu teman-teman bisa mendapatkan item memang sedikit ya kalau dibilang senjata skin-skin senjatanya tidak terlalu banyak juga nah teman-teman bisa mendapatkan ini di satu game protector ini ini keren-keren juga sih nah disini teman-teman bisa mendapatkannya nah yang kedua kita masuk ke modenya nah disini ada mode party classic party ada battle eastland dan juga rainbow eastland dan juga ada arcade party ya teman-teman nah disini ada quick party tim party juga competition center nah ini ada banyak banget ya terus ada training party kalau teman-teman ingin training sendirian nah kita akan masuk ke training party dulu untuk nanti video berikutnya kita akan memainkannya secara langsung ya teman-teman nah disini ada pemberitahuannya bahwa ada tiga kondisi ya sebuah suara identifikasinya yang pertama adalah yang putih itu artinya ada orang di sekitar situ jalan berlari yang kedua warna biru itu adalah kendaraan yang warna biru kendaraan bisa juga helikopter baling-baling kita itu dan yang kuning adalah menandakan bahwa ada sebuah tembakan ya sebuah tembakan di daerah situ nah disitu kita akan coba tes untuk masuk ke dalam trainingnya ya sebelum nantinya kita akan mengupload lagi untuk game yang gameplaynya teman-teman di dalam game ini sendiri bagaimana nantinya kita akan mencoba game ini secara lebih maksimal karena kita di emulator pc ya teman-teman bukan di hp dan kalau teman-teman semuanya bermain di hp nantinya akan kita buatkan lagi ya nanti kira-kira apa sih yang perbedaannya kalau kita main di hp sama di pc itu seperti apa karena beberapa youtuber pun seperti winda juga dia bermain di pc ya teman-teman di emulator nah dia tidak main di bisa kita bilang tidak bermain di hp begitu kalau saya pun bisa main di hp cuman untuk menggabungkannya merekamnya itu yang susah gitu loh jadi kalau yang ini kan enak ya tinggal kita buat ke OBS langsung merekam langsung upload enak nah kalau yang disana di hp belum di edit belum di apa segala macam ya bukannya saya tidak mau bukannya males cuman gimana ya agak kurang saya punya memori hp itu cool tidak tahu kenapa sudah di hapus juga masih ada isinya gitu nah itu makanya jadi sebuah ya kekurangan lah memang dari segi fasilitasnya belum maksimal ya teman-teman nah disini banyak banget item-item yang teman-teman lihat disini senjata-senjatanya terus ada skill juga disini ya ada yang warrior ini warrior ini kalau teman-teman jadi warrior ini bisa bisa pergi dari satu tempat ke tempat lainnya ya teman-teman nah misalnya dia ini seperti hook ya kalau kita bilang itu hook jadi dia ini bisa pergi ke satu tempat satu tempat itu kayak sejenis kalau kita bilang CODM kalau CODM kalau CODM itu kayak gini bisa dilempar seperti ini nanti dia pergi ke sana nah terus lebih hebatnya lagi khusus di game ini itu berbeda karena ketika kita loncat ya kalau kita ke bawah itu kan langsung berdarah ya langsung keluar darah kalau di game FF atau game PUBG nah di game ini dia bisa terbang teman-teman menggunakan helikopter kalau kita lihat disini nah begitu kita hanya perlu menggunakan dua kali ya nah nanti dua kali terus kita klik lagi untuk spasinya loncatnya langsung dia nanti akan terbang nah seperti itu teman-teman nah disini juga ada banyak banget ya yang namanya kendaraan ada ufo juga ada jeep juga disini terus ada mobil-mobilan juga ya seperti F1 begitu terus disini juga ada disini apa namanya ini ini bisa berubah loh meka ini bisa berubah kemarin ini pernah ketemu orang yang pakai ini gitu kan nah ini bisa begini dia nah ini bisa berubah menjadi robot teman-teman nah nanti ketika bisa berubah menjadi robot dia bisa nembak gitu nah ketika nembak begini kan susah dia kan di kalahkan oleh musuh nah terus-terus menurus-menurus kayak gitu dia nembak-nembak ini enak ya enak banget melahan musuh-musuhnya nah tapi dia di overhead tapi itu hanya beberapa detik saja begitu nah ketika dia masuk kesini pun masuk kesini nah itu banyak banget yang ya enak banget lah orang yang dapat ini terus dia memiliki pertahanan dan di darah yang besar juga ya dan bisa loncet gitu juga wow gila nah itu tadi untuk robotnya itu banyak banget ya kalau teman-teman lihat ada dia unik banget karena banyak saya lihat fitur-fitur yang berbeda dibandingkan game battleground yang lain ya karena kalau lihat meme-meme-nya gitu ya ini game persatuan ya dari game PUBG game CODM karena CODM ada fitur ninja-nya juga kayak yang tadi ya kayak hook itu dia ada fitur ninja-nya kayak gitu terus dia itu seperti PUBG juga ada pintunya gitu terus dia ini seperti game apa lagi satunya lupa saya kalau Free Fire ya sama lah ya nama-namanya juga battleground gitu ya nah Fortnite teman-teman ya Fortnite juga ya kayak mirip lah seperti Fortnite walaupun nggak mirip-mirip banget tapi adalah animasinya ini lebih mirip begitu saya lebih suka yang kartun begini ya gambar-gambarnya imut-imut gini animasinya menyejukkan mata gitu ya dibandingkan game yang lebih seperti asli ya mendukung keaslian seperti kayak map-nya 3D gitu kan manusianya juga jadi lebih seperti keasliannya kalau saya tidak terlalu nah tapi kalau yang ini bagus banget ya dari segi animasinya juga dari ide-nya juga pengembangannya ini luar biasa ya dan baru sekitaran dia ini 13 hari itu sudah bisa mencapai 5 juta download dan populer di playstore teman-teman jadi buat teman-teman semuanya yang ingin bermain game ini silahkan langsung download saja dan beberapa tips nanti kita akan memberikan seputaran game socialsman ini kepada teman-teman semuanya jadi jangan lupa untuk subscribe sekarang juga di atas ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi dan juga stay tune di video-video berikutnya nina ahli daya sekarang banyak banget game-game lainnya info-info menarik tips dan trik panduan mengenai segala macam hal yang ada di dalam game akan kita bahas di game ini dan tentunya socialsman juga menjadi satu game yang akan kita bahas kemudian hari oke di video-video berikutnya stay tune teman-teman semuanya selamat dan sampai jumpa di video berikutnya bye-bye